Halo teman-teman, balik lagi di channel Magic Address. Di video kali ini kita akan review dan ada juga menu rekomendasi buat besok ya. Tentunya ini merupakan analisa pribadi teman-teman, bukan ajakan beli atau jual ataupun pom-pom ya. Jadi silakan dianalisa kembali. Cocok? Silakan. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan teman-teman ya. Disclaimer on tentunya. Oke, gitu ya. Biasanya kan kita buat video analisa ya. Ini kita akan mencoba ya, mencoba membuat untuk video rekomendasi dan indikator. Indikator kemarin baru satu video ya di hari minggu. Semoga sih bisa rutin mungkin seminggu sekali. Terutama sih rekomendasi ya, siapa tahu bisa tiap hari ya. Semoga saja teman-teman. Oke, kita ke review dulu ya. Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua cuan konsisten. Amin. Nah, ini dia. Di menu Baiklus kemarin ya di grup Magic Traders, sama ya di Rokemonde. Rekomendasi dan grup umum, sama. Kita memang di Magic Traders ada rekomendasi ya, ada grup rekomendasi dan grup kelas online. Baru ya, baru satu bulan juga kita untuk grup rekomendasinya. Kalau kelas online akan kita ajakan di Agustus nanti. Oke, kita balik lagi ya ke menu. Menu sore di Jumat kemarin kan kita kasih ke Indofarma dan TOWR ya. Tawar bersama ya. Nah, enough hari ini cuan memang tipis ya. Tipis satu aja di 29.50. Kalau untuk TOWR lumayan ya. Lumayan luber. Oke, kita ke enough. Nah, enough tadi kan hype-nya sempat ke 29.50 ya. Ya, dapatlah kita 2 persen atau misalkan kita jual di 9.40 ya 1,79 persen. Memang tipis memang kalau untuk di Indofarma ya. Kita cuannya tadi. Setelah itu tadi TOWR ya. Sarana Menara ya. TOWR ya lumayan ya. Kita Baiklus di Jumat kemarin beli di closing Jumat. Jual hari ini. Tidak 20 persen teman-teman. Tidak mungkinlah kita jual di pucuk ya di 1.610. Kalau nyangkut di pucuk banyak. Kalau dijual di pucuk sih jarang teman-teman. Jadi kita tidak sampai jual di sana tadi ya. Mungkin sebagian ada yang di 15.60 sampai 15.50 teman-teman. Ya 16-17 persen lah lumayan buat hari ini untuk TOWR. Walau Indofarmanya tipis ya memang. Satu lagi di grup rekomendasi ya. Di grup rekomendasi itu tadi kita pagi. Menu pagi itu ada temas ya. Kita beli di 274 sampai 278 tadi. Oke kita lihat temas ya. Kita review dulu menu-menu kita. Ini kita beli tadi di 278 lah ya. Kita beli di 278 teman-teman. Nah tadi hike-nya sempat ke 300 ya. Kayak lagi ya kita jarang lah jual di pucuk teman-teman. Ya di 294 deh gitu. Di closingnya. Juga ya lumayan teman-teman ya. Dapat 5 persenan dari timas tadi. Memang nggak langsung naik di pagi hari tadi ya di sesi 2 ya. Naiknya ya. Ya lumayan nunggunya memang. Itu teman-teman review kita ya. Dari menu by close di Jumat. Itu ada Indofarma dan TOWR. Yang kedua menu pagi hari ini ya ada timas. Ini juga cuan ya. Bersyukur semoga bisa konsisten. Untuk cuannya buat kita semua. Amin. Oke kita lanjut ke rekomendasi buat besok ya. Sekali lagi teman-teman ini disclaimer on. Bukan ajakan beli ataupun jual ya. Jadi silakan teman-teman analisa kembali. Kalau cocok dipakai. Kalau nggak jangan dipaksakan. Yang pertama itu telkom teman-teman. Ya kenapa? Ya kalau kita lihat di sini. Untuk telkom itu asing masih netbuy teman-teman. Kita bisa lihat ya. Bisa di seminggu ke belakang ya. Itu asing masih netbuy. Kita cek breaker summary-nya juga. Itu masih ada akumulasi. Memang kalau kita bandingkan dengan sellernya ya. Dengan yang distribusi itu memang ya sedikit selisihnya ya. Itu yang akumulasi ada AK, ZP, OD. Sedangkan yang buang barang BK, AI, dan CS. Untuk teknikalnya ya support sih di area 31.30 teman-teman. Sedangkan untuk target dia ke 3.300. Misalkan teman-teman entry-nya di 3.190 ya. Di harga closing hari ini. Bisa pasang stop loss-nya di bawah 31.30 ya. Di 31.20 teman-teman. Jadi sekitar loss 2,10 persen. Misalkan dia turun ke sana ya. Dan terkena stop loss. Sementara teman-teman. Untuk target pertama sih ke 3.300. Ya target kedua ke 3.400 teman-teman. Untuk telkom ini. Semoga ya bisa sampai ke 3.300. Kalau untuk volume kenaikan sendiri memang belum besar teman-teman. Kita rekomendasi ini karena setelah dia mulai mau naik ya. Itu ada penurunan di Jumat kemarin memang. Setelah itu dia hari ini berhasil pullback. Ya semoga dilanjut untuk telkom. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua ada MPPA. Ini MPPA hari ini naik memang ya 2,20 persen. Harga 930 kita. Cek dulu nih. Asing ngapain dia nih ya. Kita cek ya. Nah kalau asing hari ini memang net buy teman-teman. Dan masih kecil teman-teman. Dibandingkan seminggu terakhir dia net sell. Sedangkan untuk. Sorry malah buka yang R ya. Nah ini dia. Untuk hari ini. Dicek di sini teman-teman ya. Itu masih diakumulasi sama YU, LG, dan TP. Sedangkan PD, AZ, dan ZP dia yang distribusi. Untuk data berkesamarinya. Ya ke teknikalnya teman-teman. Sama dengan. Hampir sama ya dengan telkom. Bedanya ini. Mulai kenaikannya ya di. Di 5 Juli ya dia. Keluar dari area. Side way-nya ya. Side way-nya yang kependek ya. Kalau big picture dia masih uptrend teman-teman. Tuh. Dia keluar. Turun. Ada pullback hari ini teman-teman. Memang ini lebih ke spek ya. Spek buy ini. Jadi misalkan teman-teman. Ngambil di harga 930. Harga closing hari ini. Cut loss-nya. Bila dia turun ya. Ke 900. Jadi ke 895 deh. Atau 900. Ya. Itu cut loss-nya di sana. Di 895. Untuk target ke 1000 teman-teman. Kalau 1000 dia berhasil break sih. Target selanjutnya 1100. Itu ya. Jadi misalkan dia turun ya. Kena stop loss ya. Ya itu minusnya lumayan juga teman-teman. 3,41 persen. Sedangkan kalau dia berhasil ke 1000. Lumayan juga 7,38 persen. Apalagi sanggup hold dan dia sampai ke 1100 ya. Itu lumayan juga. Nah itu teman-teman ya. Ini untuk MPPA. Yang kedua ya. Tadi telkom. Sekarang MPPA. Yang ketiga itu ada Bank Victoria. Ini Befik ya. Befik ini naiknya 8,18 persen hari ini. Ya. Kenapa kita rekomendasi. Kita lihat volume teman-teman. Volume-nya lumayan ya. Kecar. Sedangkan kalau untuk asing. Kita cek dulu. Asing hari ini. Memang ada net buy teman-teman. Lihat ya. Di sini ya. Sedangkan. Kalau kita. Cek proxumnya ya. Nah. Di sini juga ada akumulasi dari BK dan YP. Sedangkan CP dan KK dia buang barang. Kalau teman-teman mau ambil ini. Ya ambil aja. Misalkan di harga 170 sampai 72 ya. 172 deh. Misalkan. Target sih ke 180an teman-teman. Itu bisa dapat 4,9 persenan ya. Sedangkan untuk stop loss-nya. Pasang aja di harga 168. Jadi 2,2 persen. Untuk potensi itu teman-teman ya. Semoga sih bisa break 175 dulu. Kalau 175 di break. Kemungkinan besar bisa ke 180 teman-teman. Itu untuk break ya. Kalau cut loss-nya tadi ya. Pasang aja di 168. Untuk stop loss. Itu yang ketiga ya. Lanjut. Yang terakhir nih. Yang keempat ada wins. Oke. Nah. Wins ini hari ini naiknya juga lumayan. 4,76 persen. Ke harga 132. Oke. Kita cek asing ya. Untuk wins. Hari ini sebenarnya malah asing net sale ya. Dikenaikan hari ini. Cuma kalau kita lihat 10 hari kebelakang. Memang lebih banyak di akumulasinya. Kalau kita lihat data broker summary. Di sini memang ada akumulasi ya. Dari KI ini ya. Dan IF. Sedangkan YP dan DR dia buang barang. Balik lagi ke teknikalnya. Dia closing di harga 132. Jadi teman-teman kalau mau buy bisa aja. Di ring harga 130 sampai 132 ya. Kalau untuk potensi ya ke 138 teman-teman. Itu lumayan ya 4 persenan. Memang kalau. Apa namanya. Takut ya ke sana. Misalkan di sini ada. Nah ini kan dia pernah ke 137. Tapi gagal ya. Bisa juga taruh di 136. Untuk targetnya ya. Sekitar 2 persen lebih lah ya. 2 persen tengah. Sedangkan stop lossnya di 129 teman-teman. Jadi misalkan buy di 132. Stop lossnya taruh aja di 129. Nah itu sekitar minus 2,33 persen. Misalkan loss ya. Untuk volume oke teman-teman. Volumenya masih besar hari ini. Jadi untuk potensi sih masih ada. Itu dia teman-teman. Beberapa saham ya. Ada telekom. MPPA. BV dan Wins. Ada 4 saham teman-teman. Tentunya sekali lagi ini merupakan analisa pribadi ya. Jadi disclaimer on. Silahkan teman-teman analisa kembali. Kalau cocok dengan analisa teman-teman ya silahkan. Jika tidak jangan dipaksakan ya. Itu dia. Oh ya sedikit info teman-teman. Tadi kita kan membahas ini ya. Grup. Rekomendasi ya. Nah ini. Jadi kita di Magic Traders. Membuka grup rekomendasi ya. Bagi teman-teman yang sibuk. Tidak bisa analisa. Jadi kita tuh ada menu pagi. Menu sore. Menu running trade juga ada. Dan menu swing. Bisa ditanya-tanya teman-tanya ya. Nanti kontaknya saya taruh di kolom deskripsi. Jika teman-teman mau cari-cari informasinya ya. Itu untuk grup rekomendasi. Satu lagi kita ada. Namanya class online teman-teman. Class online kita akan mulai di Agustus ya. Di 21 dan 22 Agustus. Itu untuk sharingnya ya. Kita via zoom nanti. Dua kali pertemuan teman-teman. Yang pertama untuk materinya ya. Kita pasti tentang teknikal ya. Setelah itu ada psikologi. Money management. Trading plan ya. Momentum trading. Stopic ini untuk screening teman-teman. Kita ajarkan untuk screening. Paham ya. Dan free 3 bulan. Grup rekomendasi teman-teman. Jadi kalau ikut kelas. Teman-teman dapat free rekomendasi dari Magic Trader selama 3 bulan. Dan tentunya dimasukkan grup ya. Grup khusus kelas. Itu tidak ada biaya lagi ya. Jadi free ya. Untuk grup bimbingan selanam. Selanjutnya ya. Dimasukkan grup kelas itu free lagi. Tidak ada biaya lagi. Ya silahkan buat teman-teman yang berminat ingin menjadi trader mandiri ya. Silahkan. Bisa tanya-tanya juga di kontak ya. Nanti kontaknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke. Sampai di sini teman-teman. Video kali ini. Terima kasih banyak. Buat teman-teman. Selamat istirahat. Dan semoga sehat selalu buat kita semua dan keluarga. Amin. Sampai jumpa di next video ya. Selamat menikmati.